Halo teman-teman assalamualaikum kembali lagi di channel saya hari ini saya lagi beres-beres coach teman-teman tapi hari ini saya tidak sendiri tapi dibantu suami karena suamiku hari ini libur jadi hari ini saya punya teman beres-beresnya tidak sendiri lagi kayak kemarin terus itu poyeng mau pergi bermain lewat jendela dia teman-teman lompat karena jendela saya buka karena saya mau bersihkan kamar jadi jendelanya saya buka teman-teman terus ini saya lanjut susun-susun bantal suami kebas-kebas kasur saya susun bantal teman-teman selesai kasih bersih kamar kami pun lanjut buang-buang sampah itu sampah ada di kamar karena biasa saya cemil-cemil di kamar teman-teman makan-makan snack di kamar jadi sampahnya ada di kamar paginya baru dibuang hari ini kayaknya mendung ya teman-teman jadi kayaknya saya tidak mencuci cuman beres-beres saja tuh poyeng lompat jadi kamera goyang ini saya lanjut bersih-bersih itu masker yang sudah tidak dipakai ya teman-teman suamiku kalau habis pakai masker pasti disimpan disitu jadi tugas saya untuk membuang maskernya disini saya beres-beres suamiku ikut-ikut saja apa yang disuruh itu dia habis semprot semut yang ada di dinding terus ini dia tanya apalagi yang saya bantu saya bilang bantu buang ee-nya kucing karena saya mau ganti pasirnya lumayan ringan kerjaanku hari ini teman-teman hari ini hari libur kami tidak kemana-mana cuman ada di kos saja tidak tahu malas pergi-pergi cukup di kos saja teman-teman saya juga belum sempat ke pasar hari ini lagi mager sekali tidak tahu kenapa terus ini poyeng lagi menyapu dia mengganggu saya mau usir tapi tidak mau pergi teman-teman jadi ini saya mau angkat tapi gemes dulu ini saya angkat huh bunyunya terus saya lanjut menyapu sampai bersih hari ini saya tidak ngepel ya teman-teman karena masih rantainya masih masih bersih belum terlalu kotor saya pelnya satu minggu dua kali tiga kali ya teman-teman tergantung lantainya itu kotor atau tidak terus ini saya menyapu itu poyeng dia lihat pintu dibuka dia juga mau keluar saya kasih keluar saya teman-teman baru saya tutup tapi poyeng masih di luar karena pasti nanti dia masuknya luar jendela teman-teman karena jendela saya tidak tutup juga terus ini saya lanjut lap lap kulkas karena kulkas sedikit kotor ini kotor sekali saya lap semua yang berdebu seperti despenser dan apa ini pemanas nasi saat itu apa namanya terus itu kita bersihkan habis bersihkan disini selanjut di depan teman-teman di tv ini tv tidak pernah nyala ya teman-teman soalnya lagi picah karena kemarin sempat jatuh jadi picah teman-teman terus ini saya mau cuci piring tapi airnya mati tiba-tiba mati teman-teman lihat itu pelan-pelan langsung hilang airnya jadi kita cuci piringnya nanti saja teman-teman terus ini suamiku baru mau buang ee-nya kucing dia buang teman-teman di jurang sana dia buangnya terus ini kucingku poyeng dia lagi tunggu pasirnya teman-teman karena tadi dia mau naik mau ee-e tapi pasirnya penuh jadi dia tidak jadi karena mungkin dia jijik juga atau bimana terus ini suamiku pulang datang saya langsung cepat ganti pasirnya saya mau isi maaf ya teman-teman saya ini belum mandi jadi mukaku keremus karena saya belum mandi teman-teman kalau sudah beresnya selesai saya langsung selesai itu saya langsung mandi saya juga belum masak teman-teman tapi habis mandi baru saya masak soalnya saya rasa badanku ini kayak kucing sekali ini tadi malam saya dari keluar jadi baju yang tadi malam belum saya ganti soalnya saya ketiduran tadi malam sampai pagi saya ketiduran jadi baju belum diganti belum cuci muka ini langsung bangun begini langsung beres-beres bikin konten untuk teman-teman ini saya menghayal teman-teman tidak tahu apa yang saya pikirkan ini bukan saya teman-teman teman-teman tiba-tiba menghayal begini kayak ada yang dipikirkan kalau tidak ada terus disini poyeng lagi bermain tiba-tiba dia lompat ke belakangku saya jadi kaget teman-teman lihat saya kaget teman-teman teman-teman dia lompat terus itu saya suruh turun terus ini dia dipanggil makan kalau pancing poyeng itu ada dua teman-teman makanan dan permainan bulu-bulu itu itu pancingannya poyeng kalau mau datang karena makanan dan permainan itu dia paling suka teman-teman jadi kalau dikasih pasti dia langsung datang terus ini saya langsung cek air apakah sudah jalan atau belum ternyata sudah teman-teman jadi saya langsung lanjut cuci piring ini saya cuci piringnya saya singkat-singkat ya teman-teman biar teman-teman juga yang nonton tidak bosan hari ini saya tidak kemana-mana teman-teman jadi saya belum ke pasar juga tidak tahu hari ini mau masak apa jadi kita pikirkan nanti saja ya apa yang mau dimasak untuk makan hari ini ini saya cuci piring dulu karena habis cuci piring saya mau kasih mandi poyeng karena poyeng terakhir mandi itu lalu pas mau ke poso lebaran ke poso itu disitu poyeng saya kasih mandi teman-teman sampai sekarang belum mandi jadi hari ini saya mau kasih mandi poyeng karena hari ini juga saya tidak ngapa-ngapain jadi saya kasih mandi poyeng saja maaf ya teman-teman tadi ada suara teriakan soalnya tetangga kos lagi rame kayaknya tamunya jadi mereka ribut lagi cerita-cerita jadi ada teriakan tadi semoga teman-teman tidak terlalu dengar suaranya ya soalnya agak ribut kalau disini jadi teman-teman fokus di suaraku saja ya ikuti terus ya videonya sampai selesai semoga teman-teman suka oh iya buat teman-teman yang mau kasih saran atau mau minta dibuatkan vlog apa bisa langsung komentar ya kalau saya bisa pasti saya langsung membuatkan untuk teman-teman karena cuci piringnya sudah selesai disini saya lap-lap dulu biar tidak basah habis itu saya langsung lanjut mandikan poyeng ini saya mandikan poyeng saya buka dulu kalungnya baru pelan-pelan saya siram teman-teman saya lap-lap badannya pakai air pelan-pelan akan basah perlahan tadi ada mobil lewat teman-teman jadi agak beribut maaf ya teman-teman terus ini saya lanjut cuci bersihkan poyeng ini poyeng gerak-gerak terus mungkin dia terlalu lama tidak kena air jadi pas kena air jadi kayak gerak-gerak kesana kemari tapi saya bisa 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 apa bisa tahan teman-teman lanjut ini langsung singkat saja sudah selesai ya teman-teman saya langsung kasih kering poyeng di sini saya minta tolong suamiku kasih kering dia jadi saya lanjut mandi teman-teman karena ada suami yang keringkan kerjaanku memandikan poyeng suamiku kerjanya kasih kering poyeng teman-teman habis mandi saya mau masak telur dadar saja teman-teman eh bukan telur dadar telur mata sapi tapi saya mau saus ini buat teman-teman yang bingung mau masak apa atau lagi tidak ada apa-apa di rumah bisa goreng telur saja teman-teman di sini saya pakai tiga butir tiga butir telur terus saya pakai bawang merah bawang putih cabai ini saya iris-iris saja teman-teman saya tidak kulek setelah telurnya digoreng kita langsung buat saja bumbunya teman-teman di sini kita langsung tumis saja bawang merah bawang putih dan cabai tadi baru kita aduk-aduk sampai sedikit berwarna jangan terlalu kering juga kita langsung simpankan saus teman-teman di sini saya menggunakan saus cabai yang cabai dan bawang putih itu terus saya simpankan saus tiram saus tiram garam dan vixen terus saya simpankan masako teman-teman ini habis itu cuma ini kebanyakan jadi saya buka dulu ya teman-teman sebagian habis itu kita aduk aduk sampai harum kita campurkan lada lada bubuk terus itu air habis itu kita aduk kalau sudah mendidih nanti langsung disimpankan telurnya teman-teman sambil menunggu airnya sampai mendidih di sini saya bersihkan dulu meja karena tadi banyak sampahnya terus ini saya langsung tuangkan telurnya karena airnya juga sudah mendidih diaduk-aduk tunggu sampai airnya itu mengental teman-teman terus airnya juga agak sedikit karena airnya lama-lama akan menyerap di telurnya teman-teman juga bisa rasa enak apa sudah pas atau bagaimana kalau sudah rasa pas sudah boleh tumbuhnya terus ini karena sudah kental sudah mulai kental disini saya aduk saya balik-balik teman-teman kalau sudah kental seperti ini boleh diangkat teman-teman sudah masak karena kami sudah lapar jadi saya langsung hidangkan saja sudah lapar teman-teman kami mau makan siang teman-teman juga bisa contohkan di rumah kalau teman-teman tidak tahu mau masak apa bisa masak seperti ini saja karena telurnya sudah jadi disini saya langsung panggil suamiku kita makan sama-sama karena pasti dia juga sudah lapar teman-teman karena sudah bantu saya satu hari ini beres-beres bukan satu hari setengah hari ini semoga suamiku suka ya teman-teman suamiku tidak pilih-pilih makanan teman-teman apa yang ada itu dia makan jadi saya sedikit ringan sedikit tidak terlalu tertekan karena suamiku makan apa saja teman-teman biar dimasakkan mie biar digorengkan telur dia tetap makan seperti biasa sebelum makan disini saya mau minum air dulu teman-teman saya tidak bisa makan kalau belum minum air terus saya lanjut makan bismillahirrahmanirrahim saya makan dulu ya teman-teman kita lanjut nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus ini saya lanjut mau makan mangga ini mangga yang saya ambil sama mamaku kemarin teman-teman yang rencananya saya mau bikin rujak tapi mangganya keburu masak duluan teman-teman jadi terpaksa saya makan saya tunggu sampai masak sekali baru saya makan ini mangga saya makan habis makan cuci mulu teman-teman kalau tidak dimakan nanti busu jadi lebih baik dimakan padahal sebenarnya saya paling suka mangga masak teman-teman saya paling suka buah-buahan tidak tahu kenapa saya suka sekali saya dan kakakku itu paling suka buah-buahan mantap terus ini saya kasih makan suamiku suamiku itu tidak terlalu suka makan buah-buahan teman-teman cuma karena saya suruh saya paksa jadi dia makan ini aja yang makan cuma saya sendiri itu dia cuma makan dua potong saya makan semuanya teman-teman karena dia tidak suka terus ini kita makan mangga sambil cerita-cerita selamat menikmati selamat menikmati kita lanjut teman-teman ini sudah sore sudah sekitar jam-jam empat ini saya mau buang sampah sampah aku sudah banyak jadi saya mau buang sampah dulu teman-teman saya mau bakar karena takutnya itu anjing dia garuk-garuk sampahnya terhambur jadi saya bakar sebelum saya tinggalkan teman-teman tapi saya bakar sambil saya jaga kalau apinya sudah membesar saya langsung kasih tinggal tapi kalau apinya masih kecil saya tidak kasih tinggal teman-teman takutnya nanti mati terus apinya tidak ada anjingnya langsung garuk kesana kemari jadi sampahnya itu berantakan makanya saya tunggu sampai apinya itu membesar sampai sampahnya itu terbakar hampir terbakar semua baru saya tinggal ini adalah pemandangan di sekitar kos teman-teman lihat disini pemandangannya indah selamat menikmati oke teman-teman mungkin pemandangan sore hari ini adalah penutupan dari video hari ini semoga teman-teman suka dalam vlognya buat teman-teman juga terima kasih sudah support dan memberikan kesemangat untuk saya buat video buat teman-teman yang punya masukan atau yang ingin dibuatkan seperti masak tutorial atau yang lainnya teman-teman bisa komentar ya terima kasih buat teman-teman jangan lupa like, komen, share dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya daaah selamat menikmati selamat menikmati